Bagi tribuners yang bersiap untuk merayakan hari Natal, ada puluhan jenis kue kering di depan nasualayan Indojaya, Kota Ambon. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, puluhan jenis kue kering ramai dipasarkan. Kue kering menjadi salah satu camilan favorit saat bersantai bersama keluarga dan kerabat di momen Natal dan Tahun Baru. Salah satu lokasi penjualan kue kering yakni di depan nasualayan Indojaya yang berlokasi di Jalan Ian Pais, Kelurahan Uri Tetu, Kecamatan Serimau, Kota Ambon. Beragam jenis kue kering seperti Nastar, Cokoci, Bulan Sabit, Putri Salju, Palm Sugar, Sultana, Korek Api, Kacang Wijen, Bulan Bintang dan sebagainya bisa ditemukan dengan mudah. Total ada 20 jenis kue kering yang dipajangkan. Salah seorang penjual, Constanza Parera mengatakan selain kue kering, para pedagang juga menjual kue basah, kacang-kacangan, serta aneka cemilan lainnya. Ada juga kacang bawang, kacang disco, kacang telur, kue biji-biji, kuping gajah, dan stik bawang. Sementara untuk kue basah seperti Buludasa Geru, Sebra, Madonna, Lapis Keju, Rokuk, Lapis Meses, Kue Tidore, serta brownies keju dan meses. Ada pun kue kering per toples ukuran 500 gram dijual seharga Rp60.000. Aneka kacang seharga Rp55.000 per toples. Sedangkan untuk kue basah dijual seharga Rp125.000 hingga Rp180.000. Tergantung jenis dan ukuran kuenya. Salah seorang pembeli, Vian mengaku dirinya setiap tahun membeli kue kering untuk menyetok saat Natal. Menurutnya selain rasanya enak, harga yang dipatok juga terjangkau. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.